Apa perbedaan antara trader dengan investor? Simak video ini sampai habis. Trader dan investor mempunyai dua mindset yang berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan apakah kalian itu adalah trader atau apakah kalian itu adalah investor. Jika Anda ingin tahu lebih lengkap, nonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu per satu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Trader itu adalah profesi di mana setiap harinya kita melakukan transaksi jual-beli, saham, forex, dan lain-lain. Misalnya Anda beli saham Google di pagi ini, lalu sorenya Anda sudah jual. Begitu juga seperti instrumen yang lain. Misalnya Anda trading forex, emas, misalnya Anda beli forex di pagi hari, lalu sorenya Anda sudah melakukan transaksi jual. Nah, sedangkan investor itu adalah mindset, berbeda dengan trader. Kita menggunakan contoh yang sama, misalnya kalian berinvestasi saham Google. Anda beli di pagi hari, tapi Anda tidak melakukan transaksi jual. Investasi itu dilakukan dalam jangka panjang, misalnya selama 5 tahun atau 10 tahun, bahkan lebih. Tidak peduli harga saham itu naik atau turun, yang penting kita memegang saham Google. Saya ulangi, namanya berinvestasi itu, kita memegang investasi itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita bisa melihat grafik, harga saham itu memang pasti ada naik dan turun. Akan tetapi, jika kita tarik selama 10 tahun, investasi kita akan berlipat-lipat. Yang namanya investasi, kita tidak peduli harga saham naik atau turun. Karena kita tidak mengetahui kapan saham itu akan naik atau kapan saham itu akan turun. Yang penting kita pegang dalam jangka waktu yang panjang. Saya ulangi, investasi itu kita pegang dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan kita melakukan trading, walaupun sama-sama kita membeli saham. Yang satu, kalau kita melakukan trading, paginya kita beli, sorenya kita jual. Lalu kalau kita berinvestasi, kita membeli saham yang sama, tapi kita tidak menjualnya. Kalau kita misalnya menggunakan contoh properti, Anda misalnya membeli rumah di hari ini, lalu bulan depan Anda sudah jual. Itu namanya Anda itu trader. Tidak harus dua bulan, bisa saja dua minggu Anda sudah menjual. Itu namanya Anda itu melakukan trading. Nah, kalau Anda membeli rumah lalu Anda tidak menjual selama 5 tahun atau 10 tahun, atau jangka panjang, itu namanya Anda itu berinvestasi. Jadi, di dalam masa itu Anda akan menikmati kenaikan daripada harga rumah, dan juga Anda akan menikmati rental income, atau kalau di saham namanya dividend. Sama seperti di saham, Anda membeli saham lalu Anda menerima dividend, dan Anda menikmati kenaikan daripada harga saham yang Anda pegang selama bertahun-tahun. Jadi, saya ulangi, kategori daripada investasi, kalau kita memegang suatu aset, misalnya saham, yang Anda pegang dalam jangka waktu panjang, misalnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Jadi, kita mesti membedakan apakah kita itu trader atau investor. Banyak orang dari saya yang katanya menabung saham, itu bukan menabung. Tapi, rata-rata mereka adalah trader, karena mereka membeli satu bulan, lalu satu bulan kemudian sudah menjual. Tidak ada yang salah ketika kita menjadi trader. Tapi, kita mesti membedakan apakah kita itu trader atau investor. Trader adalah sebuah profesi. Trader adalah sebuah profesi, sedangkan investor adalah sebuah mindset. Jadi, penting sekali kita bisa membedakan siapakah kita, trader atau investor. Kali ini, saya akan membagikan 6 mindset daripada investor saham nomor 1 di dunia, atau salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. 6 rahasia berinvestasi ala Warren Buffett. Apa saja? Yang pertama adalah Warren Buffett mulai berinvestasi semenjak muda. Kalian bisa memulai dari berinvestasi atau membeli 1 unit saham Apple, misalnya, atau 1 unit saham Google. Misalnya, Anda diberikan pilihan, membeli iPhone atau membeli saham Apple. Harga daripada Anda membeli iPhone, bisa membeli 20 unit daripada saham Apple. Keuntungan Anda membeli saham Apple, harga saham Apple itu mengalami peningkatan. Sedangkan Anda membeli iPhone, iPhone pasti mengalami penurunan harga. Jadi, balik lagi mulai berinvestasi semenjak usia muda, dan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Itu adalah salah satu konsep daripada menabung saham. Rahasia kedua mindset daripada Warren Buffett adalah investasi dalam jangka waktu panjang. Kebanyakan orang mau kaya dengan cara instan atau cepat. Menjadi sukses tidak ada cara instan. Semua membutuhkan proses dan pembelajaran. Rahasia yang ketiga, melakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah ketika kita tidak menaruhkan investasi kita dalam satu tempat. Misalnya, Anda berinvestasi emas, Anda juga mempunyai investasi dalam bentuk saham, lalu forex, dan juga ada dalam bentuk properti, dan lain-lain. Warren Buffett mengatakan bahwa tidak apa-apa kehilangan uang saat berinvestasi. Tapi jangan biarkan satu investasi Anda melibas habis seluruh keuangan Anda. Jadi, jangan taruh telur di satu keranjang. Rahasia yang keempat, membeli secara konsisten. Anda bisa melakukan pembelian saham setiap bulan secara konsisten di tanggal 5 misalnya. Ini juga salah satu konsep daripada menanggung saham. Warren Buffett mengatakan bahwa, daripada kamu sibuk menanyakan kapan saat yang tepat untuk berinvestasi saham, lebih baik tanyakan berapa lama kamu akan menyimpan sahammu di pasar modal. Jadi, perubahan daripada mindset Anda akan mengubah cara Anda berinvestasi. Jadi, bukan hijau dijual, lalu merah dibeli, atau sebaliknya. Jadi, kalau kita bicara tentang investasi, mau merah, hijau, kita tidak peduli karena kita berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Yang penting, setiap bulan kita konsisten menabung saham. Rahasia yang ke-6 adalah Anda itu tidak emosional. Saham itu untuk jangka waktu panjang, bukan jangka waktu pendek. Demikianlah cara menabung saham atau investasi cara Warren Buffett. Saham itu tetap ada risikonya. Risikonya cuma naik atau turun. Tapi, jika dipegang dalam jangka waktu panjang, saham itu sangat aman. Halal, legal, di dunia, dan juga sangat bagus sekali. Baik, itu saja video kali ini. Saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Dan ayo kita sama-sama komen di kolom deskripsi. Salam Profit! Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di Itoro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30. Channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Itoro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Itoro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Itoro. Itoro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih Itoro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di Itoro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya, dan kita dipikir bingung karena keuangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus, untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu, di Itoro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Itoro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Itoro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Itoro, kalian bisa beli di bawah satu unit, atau pecan unit. Contohnya kita mau beli salam Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit, atau $1.500 untuk salam Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro, dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan Itoro, dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dengan Itoro, atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.